Sebelum ngomong open, itu kan state of mind nih, kamu open atau close, itu state of mind. Di Islam, itu kan tadi Habib mengatakan, Quran nyuruh kita berpikir, pakailah akalmu. Betul. Sampai 49 kali. Tapi juga ada statement yang mengatakan bahwa sumber setan itu bisa dari akal. Sorry, setan itu bisa dari akal? Iya, yang artinya bisikan setan itu kan bisa mengaruhi akal kita. Akal itu sumber kejahatan, kan gitu. Iya, kalau di filsafat disebutnya rasio instrumental, rasio yang terinstrument oleh suatu. Makanya kalau di Islam, disuruh wudhu. Wudhu itu kan sebenarnya bukan hanya fisiknya, tapi mindnya, hatinya, bersihkan dari anasir-anasir setan. Ini sempat tak pikir nih, karena ini ada dua conflicting informasi, yang satu mengajak kita untuk menggunakan akal, yang satu mengajak kita untuk tidak menggunakan atau waspada terhadap akal. Titiknya di mana nih kemudian? Oke, ini titiknya gini kemudian saya melihatnya. Ini pendapatku ya, entah benar, entah salah. Ini dari hasil, aku cuma bagi hadiah yang saya pahami aja. Apa namanya? Dalam hidup kita pasti punya keputusan nih. Keputusan itu yang sudah fix. Pokoknya aku gini nih. Akal letaknya di mana? Kalau akal letaknya digunakan di sebelum keputusan, itu menurutku seperti yang Quran dorong. Karena sebelum kamu membuat keputusan, gunakan akalmu. Yang berbahaya adalah, yang setan adalah, ketika akal digunakan setelah membuat keputusan. Artinya akal sebelum membuat keputusan, itu akal yang digunakan untuk mencari kebenaran. Akal yang digunakan setelah keputusan, itu akal yang mencari pembenaran. Gue suka banget mas yang tadi tuh, dalam misalnya, lu gunakan akal lu dulu sebelum ada keputusan. Sebelum ada keputusan, atau ada kesimpulan. Kalau udah kebablasan, gue ingin akal. Kalau kamu udah ambil keputusan dulu, terus mencari, akalnya digunakan untuk mencari pembenaran. Itu akal setan.